Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti kisah nabi lainnya, kisah banyak disebutkan melalui ayat-ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala di Al-Quran Menariknya kisahnya tersebar melalui ayat-ayat di surat yang berbeda dalam Al-Quran Kisah nabi Sulaiman ditemukan pada 16 ayat yang tersebar dalam 7 surat di dalam Al-Quran Sejumlah ayat tersebut menyebutkan kata kunci Sulaiman 7 suratnya antara lain Al-Baqarah, An-Nisa, Al-An'am, Al-Ambia, An-Namo, Sabah, dan Shod Nabi Sulaiman lahir di Palestina Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Dawud alaihissalam Al-Quran menjelaskan bahwa Sulaiman alaihissalam sejak usianya yang masih kecil Telah menunjukkan kesalahan dan ketaatannya kepada Allah Hadirnya Nabi Sulaiman di tengah-tengah keluarga Merupakan anugerah untuk keluarganya Terutama bagi sang ayah Nabi Dawud alaihissalam Menginjak remaja Nabi Sulaiman menunjukkan kecerdasannya Ini berkat doa sang ayah yang menginginkan agar diberi seorang anak yang cerdas Selain cerdas Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang bijaksana Dan dapat membuat keputusan yang adil Suatu ketika Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman bertemu dengan pemilik kebun dan pemilik kambing Pemilik kebun ingin minta ganti rugi pada pemilik kambing karena kebunnya telah dirusak kambing Mulanya Nabi Dawud alaihissalam meminta pemilik kambing untuk ganti kerusakan Namun Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan pendapat yang mana ternyata menguntungkan kedua belah pihak Pemilik kambing menyerahkan kambingnya Tapi pemilik kebun harus merawat kambing Sementara pemilik kambing harus merawat kebun agar keadaan seperti semula Walaupun pada saat itu Nabi Dawud telah memiliki beberapa orang anak Nabi Sulaiman alaihissalam yang teristimewa karena ia mampu mewarisi tahta kerajaan sang ayah Akan tetapi rupanya keistimewaan tersebut membuat sang kakak iri Kakak tertuanya Absalom merasa iri padanya Absalom kemudian berencana untuk merebut kekuasaan sang ayah Dengan menyusun kekuatan secara sembunyi-sembunyi Namun usahanya gagal karena terbunuh dalam kerusuhan akibat masyarakat pro dan kontra Nabi Sulaiman alaihissalam pun akhirnya menggantikan tahta sang ayah Ketika menjadi raja Sulaiman justru tidak silau dengan kekuasaan dan hadiah Ia tetap jujur dan tidak sombong Saat menjadi raja Nabi Sulaiman alaihissalam mengandalkan burung hudhud untuk bersurat Dari burung hudhudlah Nabi Sulaiman tak sengaja dipertemukan dengan Ratu Balkis Singkat cerita burung hudhud itu belum kembali ketika Sulaiman alaihissalam mengadakan acara Setelah burung itu kembali ia mengatakan bahwa terdapat kerajaan yang tak kalah besar bernama Saba Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu bernama Balkis Mendengar itu Nabi Sulaiman alaihissalam berkeinginan untuk menyurati Ratu Balkis Sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala Ia ingin mengajak Ratu Balkis dan rakyatnya untuk memeluk Islam Setelah bersurat Ratu Balkis terkejut dan mendiskusikannya pada penasehat kerajaan Ratu pun berpesan balik pada Sulaiman alaihissalam Seharusnya ia segan karena negeri yang dipimpin Ratu Balkis adalah negeri yang besar dan kuat Ia lalu mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta Benda yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman Bersurat lagi dengan Ratu Balkis Balasan Nabi Sulaiman alaihissalam lebih mengejutkan Balkis Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada yang Allah berikan kepadamu Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu Kembalilah kepada mereka Sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya Dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina Dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina Tata Nabi Sulaiman Ratu Balkis pun akhirnya berniat menyambangi istana sang Nabi Nabi Sulaiman kemudian meminta golongan jin untuk membawa singgah sana Ratu Balkis Sebelum mereka datang menyerahkan diri Dalam waktu sekejap singgah sana Ratu Balkis berada di istana Nabi Sulaiman Begitu sampai istana Ratu Balkis tak hanya dikejutkan dengan singgah sananya yang sudah berada di dalam istana Tetapi juga kemegahan istana Nabi Sulaiman Saat diminta masuk ke dalam istana Balkis bahkan menyingkapkan pakaiannya Karena mengira sedang melewati kolam air Ratu Balkis kemudian berserah diri Dan mengaku kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Sepanjang hidupnya Nabi Sulaiman alaih salam diberikan kelebihan atau mu'jizat yang tak dimiliki manusia lain Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Anbiya Ayat 78 dan 79 Allah memberikan Sulaiman pemahaman hukum Sehingga ia dapat memutuskan suatu keputusan yang adil dan mendekati kemaslahatan Allah memberikan kelebihan banyak kepada Nabi Sulaiman alaih salam Di antaranya kemampuan menundukkan angin sesuai perintahnya Hal tersebut ada dalam surat Sabah ayat 12 Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman Yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan Dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula Mu'jizat lain yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaih salam Adalah kemampuannya menundukkan jin dan setan Ia perintahkan kepada mereka untuk mengerjakan semua hal yang diperlukan Hal ini disampaikan melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Anbiya ayat 82 Setiap setan yang membangkang akan dihukum ke dalam neraka Ini tertuang dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Sod ayat 37 dan 38 Dan surat Sabah ayat 12 dan 13 Mu'jizat lain yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman adalah Kemampuan berbicara dan mengerti bahasa burung dan semut Nabi Sulaiman alaih salam wafat di usia 66 tahun Nabi Sulaiman meninggal dengan cara yang berbeda dibandingkan manusia lainnya Ia meninggal saat duduk di atas kursi Kematiannya baru diketahui setelah tongkat miliknya dimakan rayap Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Sabah ayat 13 Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Nabi Sulaiman Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu Kecuali rayap yang memakan tongkatnya Maka ketika dia telah tersungkur Tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib Tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan Demikian kisah Nabi Sulaiman alaih salam yang sangat singkat Semoga bermanfaat Dan semoga menjadi pelajaran bagi kita semua umat muslim Akan sikap bijaksana dan adil Serta sikap telah dan Nabi Sulaiman alaih salam yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton